Sebuah warung soto legendaris di Kejamatan Pari, Kabupaten Kediri bertahan sejak Pasca kemerdekaan. Gedai ini mempertahankan resep dari warisan leluhur serta dimasak menggunakan bara dari erang hitam. Tak heran apabila pelanggan setianya tak hanya dari Kediri Raya tetapi sampai ibu kota Jakarta. Setiap harinya, lapak penjual menu soto daging legendaris Ringin Budho di Kejamatan Pari, Kabupaten Kediri tampak dipadati banyak pengunjung dari berbagai daerah. Di tempat ini, konsumen bisa mencicipi makanan yang diolah dengan resep warisan keluarga yang notabene mempunyai ciri khas memakai erang hitam sebagai bahan bakar utama. Dian Maria, generasi ketiga soto daging legendaris ini mengaku memasak dengan erang hitam adalah warisan leluhur yang terus diuri-uri. Perempuan penuh semangat ini menjelaskan usaha yang dirintis neneknya bernama Suparmi itu dimulai sejak tahun 1956 atau Pasca kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, soto daging yang diracik khusus dan dikenal masyarakat sebagai makanan berkuah tanpa lemak ini berdiri di Jalan Tamrin, Pari, Kediri. Namun, karena sesuatu hal, pada tahun 1990-an, warung ini pindah di dekat kantor Polres, Kediri. Lalu, ketika Mbak Suparmi meninggal dunia, akhirnya bisnis kuliner ini diteruskan oleh ibu kandungnya dan hingga sekarang buka di sekitar alun-alun Ringin Budho. Mengenai permintaan pasar, selama ini warung yang berlokasi tepat di depan alun-alun Ringin Budho, Pari, Kediri ini mampu menghabiskan 8 kg daging sapi dan 8 kg beras setiap hari. Umumnya, pembeli soto daging ini berasal dari warga lokal Kediri hingga luar daerah seperti dari Jakarta. 1912, dulu kan sebelum sini, itu di yang kaca itu, tahun 1912, mempengaruhi sana 2 tahunan, ke sini ada yang di dijual. Ada yang berubah enggak atau semuanya dipertahankan, resep dan segala macam itu? Dipertahankan, resep. Ini yang arang ya? Arang. Kenapa memilih arang ini? Ya, di sini dari Mbawai sudah pakai arang, tinggal melanjutkan saja. Sekarang kan ada kompor dan sebagainya? Enggak, kalau kompor biasa di darat. Kalau sini di darat-barat. Itu pengaruh ya sama cita rasanya? Mungkin. Ya, pengaruh. Yang datang sampai dari mana saja? Yang beli. Ya, kak, hari Lebaran itu kan yang mudik-mudik wadah datang. Jadi, kak saya dari Jakarta, kak saya dari mana-mana. Itu kan ya, apa? Asli pare, tercuma kan ya. Kangen beli. Diketahui, meskipun kini di pasaran sedang muncul fenomena penyakit mulut dan kuku, tetapi penjualan di lapak ini tidak terpengaruh. Bahkan, harga soto daging untuk jenis biasa atau tanpa tambahan lauk-pauk tetap dijual seharga Rp15.000 per porsi. Sedangkan, jika ditambah dengan telur asin dijual seharga Rp18.500 per porsi. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.